Mengenang kepergian Rina Gunawan, Teddy Syah menggelar pengajian di rumahnya dalam jumlah terbatas karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Ironisnya, 40 hari kematian Rina Gunawan juga bertepatan dengan ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Teddy mengaku masih begitu merasa kehilangan istrinya yang dicintainya itu ketika mengingat momen-momen indah seperti saat sahur bersama. Selama 20 tahun lebih, itu setiap sahur kan kita selalu bersama, setiap sahur gitu. 99 persen itu pasti bersama, jadi pasti ada rasa kehilangan. Ya bahwa sampai maut memisahkan, bahwa kita sudah menjalankan apa yang menjadi janji, ucap janji, saya maupun almakuma gitu. Sebisa-bisanya kita jalankan. Artinya bahwa itu menjadi yang terbaik, kita berdoa. Saya pribadi berdoa yang memohon yang terbaik kepada maha kuasa.